Kalau kampanye hitam, pasti di dalamnya ada kampanye negatif Tapi kalau kampanye negatif, belum tentu itu black campaign Kampanye hitam secara sederhananya adalah strategi kampanye yang digunakan untuk membunuh karakter lawan politik Kalau kampanye negatif adalah strategi kampanye yang digunakan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan lawan politik Kawan baik, Nur Iswan Channel bersama saya kembali adalah Mas Ferdi Firman Toro, pengamat muda yang menekuni komunikasi politik Yang dalam waktu ke depan ini menjadi penting para ahli komunikasi politik dalam memotret Karena sebentar lagi ada Pileg, ada Pilpres Jadi saya mau cerita itu bahkan di negara Amerika Ya karena itu Pilpres, jadi saya ambil contoh yang senada lah ya Pilpres Amerika itu negara setua itu demokrasinya Itu masih ada black campaign juga atau kampanye hitam Misalkan waktu itu Obama melawan lawannya itu Obama itu lahirnya katanya bukan di Hawaii Jadi dia bukan warga negara Amerika Sampai kemudian Obama timnya terpaksa ngeluarin birth certificate-nya Jadi akte lahirnya itu dikeluarin Hanya untuk membantah bahwa Berarti kan kampanye hitam itu terjadi Atau dia diidentikan karena Namanya itu Barack Hussein Obama Karena ada Hussein Waktu itu Hussein itu identik dengan orang Islam Orang Islam itu sama artinya dengan Yang menyerang Twin Tower Ya kan WTC gedungnya Jadi karena nama Hussein itu Kemudian jangan pilih orang yang dekat dengan teroris gitu Nah seperti itu Nah di kita kemungkinan besar juga akan ada terjadi Misalkan yang sebelumnya ada banyak kampanye negatif lah Nah saya pengen tau secara teoretical itu Secara teoretis, secara keilmuan Kampanye hitam itu emang apa dan bagaimana sih gitu loh Juntrungannya gitu loh Jadi pertama Kalau menyebut istilah kampanye hitam bang Kita tidak boleh membenci warna hitam Karena pelangi itu juga Kehidupan hitam putih juga Jadi tidak boleh Jadi kampanye negatif Tapi saya Ada perbedaan bang Ada perbedaan Antara kampanye hitam dan kampanye negatif Kalau kampanye hitam Pasti di dalamnya ada kampanye negatif Oke Tapi kalau kampanye negatif Belum tentu itu black campaign Gitu bang Cederhananya gini Seringkali misalkan Memang kalau ada pertanyaan Tadi Bang Iswan secara teoretis Kalau kita ada pertanyaan seperti itu Memang definisinya secara khusus Di Indonesia Utamanya kalau ditafsir melalui undang-undang pemilu Ini memang masih bias Jadi orang mengatakan Apa ukurannya ini negatif Apa ukurannya ini hitam Apa ukurannya ini salah Apa Ini kan seringkali multitafsir bang Dianggap Definisi itu Sesuai dengan subjektivitas masing-masing penyelenggara Ini menjadi bahaya Dalam konteks itu Makanya Kalau kita kembali ke definisi Atau penjelasan Apa kampanye hitam Kampanye hitam secara sederhananya adalah Strategi kampanye Yang digunakan Untuk membunuh Karakter lawan politik Oke Itu kampanye hitam bang Oke Kalau kampanye negatif Ini kampanye hitam yang barusan Black campaign Kalau negatif campaign Atau kampanye negatif Adalah Strategi kampanye Yang digunakan Untuk Menunjukkan Kelemahan Kelemahan lawan politik Bukan membunuh karakter Oke Jadi menunjukkan kelemahan Itu di dalam pesta demokrasi Sasa saja Hmm Misalkan ada Tiga kandidat Pilpres Di dalam pilpres nanti A Kelebihannya ini B Kelebihannya ini C Kelebihannya ini A B C Kelemahannya ini Sasa saja bang Oke Bagaimana publik bisa memilih yang bagus Kalau tidak tahu kelemahan Semuanya Kampanye kan bagus semua bang Gak ada yang saya ini jelen Gak ada bang Gak ada Saya belum menemu orang kampanye Saya ini Saya ini kelemahannya ini loh Gak ada bang Jadi Maksudnya rendah hati Iya sebenarnya Tapi jarang Rendah hati pun Pasti ujungnya kelebihan Iya Saya ini Kalau saya beda bang Kalau ditanya apa kelebihannya Saya kelebihan kekurangan bang Nah itu Ini kan Masalah Kembali ke situ bang Jadi intinya Karena jomblo ya Iya Ini kok masih channel ini bang Nanti Nanti saya jodohin Kawan baik yang Nansir Ini aja Kasih komen atau email ke saya Jadi Kampanye negatif Saya lupa sama ini bang Karena itu bang Jadi kampanye hitam Dan kampanye negatif Berbeda Jadi kampanye negatif itu Kelemahan-kelemahan ditunjukkan Itu saja dalam Besta demokrasi Bahkan Kalau tidak tahu kelemahan-kelemahan Kita tidak akan bisa memilih Pemimpin yang terbaik Dari yang tersedia Ingat Untuk pesta kontestasi politik ini Saya menyarankan Teman-teman juga jangan golput ke depan Karena apa Kita tidak bisa Memilih semua ini Ideal sesuai dengan keinginan kita Kalau nanti ternyata Ada tiga poros Empat poros Kita pilih yang terbaik Dari yang tersedia bang Yang ada itu ya Kita pilih itu Kalau mau Nyalon sendiri Itu bang Itu Karena apa Kalau kita tidak memilih Kena kebijakan juga Milih Kena kebijakan juga Lebih baik memilih Minimal terbaik Dari yang tersedia itu Meskipun tidak ideal Jadi kalau sarannya Mas Ferdi Pilih Lebih baik Pilih kampanye Negatif Daripada Kampanye hitam Ya Jadi dalam demokrasi Kampanye negatif Diperbolehkan Dengan asal Definisinya tadi Tadi Jadi misalkan Menunjukkan kelemahan Kelemahan boleh Jadi kekurangan-kekurangan Ditunjukkan Bahkan Kalau itu misalkan Sesuai data Ditunjukkan bang Misalkan Tahun sekian Sampai tahun sekian Kinerjanya seperti ini Itu boleh bang Boleh Karena itu Rekam jejaknya Rekam jejak boleh Ternyata Terafiliasi dengan Apa-apa boleh bang Harus ada data Iya Gak ada masalah Jadi kalau Jangan sampai Rakyat nanti Yang tentunya Nanti ke depan Adalah pesta demokrasi Milih Kucing dalam karung Bang Kucing aja Gak mau dikarungin Bang Gitu Ini Lagi dipilih Lagi dipilih Nah gitu loh Jadi intinya Kedepan Memang yang Jangan sampai terjadi Itu ya Kampanye negatif Sorry Kampanye hitam Black campaign Ini bukan hanya Mematikan Kandidat lain Bang Bukan hanya Mematikan lawan politik Tapi yang bahaya Dari black campaign Adalah mematikan Demokrasi itu sendiri Karena apa Yang dia bunuh Sebenarnya bukan Karakter lawan Tapi yang dibunuh Adalah seperangkat Nilai-nilai kemanusiaan Atau orang yang Kemudian tidak suka Tapi tidak ada data Seterusnya Tadi seperti Bang Iswan Obama Tadi harus menunjukkan Sertifikat itu Gimana orang menunjukkan Misalkan Saya ini Betul-betul Saya kadang ditanya Bang Mas Yudi Apa benar Ada keturunan Arab Gitu Bang Saya menunjukkan Sertifikat Arab Gak ada Bang Memang orang lumajang Gak bisa Gak bisa Jadi artinya bahwa Apa Walaupun mirip Gak tahu Gak tahu Jadi intinya Bahwa kampanye hitam Itu yang kemudian Jangan dilakukan Untuk Agenda politik ke depan Karena itu Membuat Publik semakin Terdegradasi Nilai-nilai Perpolitikannya Harusnya masyarakat Tercerahkan dengan Tampilan visi Misi yang baik Kemudian Nilai-nilai yang Bagus Tapi justru Dipagari dengan Informasi-informasi Yang menyesatkan Tapi Menurut saya Itu hal yang Amat sangat Tidak mungkin Menghilangkan Menghilangkan Sama sekali Jelas Pasti akan terjadi Pasti terjadi Pasti terjadi Bahkan Kalau kembali Ke tadi Jurus Jitu Tentang propaganda Politik Ketika semua Cara dipakai Tidak mampu Mengalahkan lawan Jurus Jitu Terakhir adalah Kampanye hitam Itu selalu terjadi Di dalam strategi Politik Dimanapun Dimanapun Segala operasi Jalan Gagal Masih kalah Kalah Operasi jurusnya Strategi itu Meskipun Tidak ada jaminan Menang juga Tapi Orang selalu Memanfaatkan Kampanye hitam Itu dalam rangka Untuk Tadi itu Kalau Sederhananya gini Kalau di dalam Falsafah Jawa itu kan Kalau bisa Kita jangan Meninggikan diri Tapi dengan Mengenjat yang Jangan seperti itu Tapi Kalau di dalam Politik-politik yang Pragmatis Seperti itu Biasa Kalau tidak bisa Meninggikan kelebihan Sendiri Harus menghajar Lawan Untuk Diturunkan Karena gini Bang Sederhananya Kalau kita tidak bisa Mengimbangi Tidak bisa Lebih tinggi Ini yang digini kan Bang Supaya Sejajar Supaya Lebih rendah Untuk batu Kayak kita Di foto gitu Kalau kita kelihatan pendek Iya Kalau kita kelihatan pendek Ya suruh yang tinggi itu Agak Agak gini Atau disiapkan tangga Di atasnya Saya kalau di foto Bagusnya yang di samping Ada Jangan kelihatan Kurus Iya Betul Bang Tapi Yang penting Katanya Pemirsa Duduk Berdampingan Boleh Tapi jangan bergandengan Itu Bang Bayang nanti Bang Oke gini Kalau memang kita Tidak mungkin Menghilangkan ya Perkembangan Politik Kedepan Menjelang 2024 Itu kampanye hitam Dan kampanye negatif itu Ya mungkin Sebaiknya Saran dari Mas Ferdi Adalah Mempersiapkan Kawan baik Semua Atau masyarakat Bagaimana Seharusnya Mensikapi Ketika Ada begitu Deras Informasi Terkait Kampanye hitam Dari Seorang Tokoh Sekarang lewat Medsos Medsos Ya kan Lewat Sosial media Lewat Whatsapp Ya kan Yang Informasi itu Pasti akan Deras Mengalir Ke genggaman Tantangannya kan Nah apa yang harus Dipersiapkan Dan disarankan Kepada masyarakat kita Ya bang Kedepan itu kan Kalau kita bicara Tentang Pemilih Minimal kan Ada beberapa tipe Ada pemilih yang Rasionalis Yang kedua Itu bisa jadi Dia Pemilih Yang ideologis Dan yang ketiga ini Pemilih yang pragmatis Itu cara Menyentuh mereka Itu berbeda Perlakuannya Dan mereka Ketika mendapatkan Kampanye hitam Juga berbeda Responnya Contohnya misalnya Kalau itu Pemilih yang Ideologis Karena sudah Betul-betul Mengideologisasi Terkait dengan Pilihannya Bisa jadi Apapun yang terjadi Bisa jadi dia fanatik Makin fanatik Artinya gini Artinya fanatik Tadi itu Entah dia ada Kekurangan Yang didukungnya Atau apa Yang penting Ini harus jadi Jadi itu yang kemudian Bahaya adalah Menghajar yang lain Demi Pilihannya itu Naik Itu ideologis Itu ideologis Di satu sisi positif Tapi di sisi yang lain Karena terlalu fanatiknya Marah dia Marah Akhirnya Menghantam lawan Menghantam lawan Karena tidak ada Yang harus bisa Mendapatkan kekuasaan Selain pilihannya sendiri Nah Itu yang bahaya adalah Mencari pembenaran Di semua media Oke Nah itu yang Ideologis Kalau yang rasionalis Ini sebenarnya Oke oke saja Karena memang mereka Kalau mendapatkan Strategi Misalkan ada kampanye hitam Itu dia respon dengan rasional Bener apa enggak Bener atau enggak Di check and reject Di check and reject Nanti ini bisa dipakai Oleh strategi Teman-teman yang lain Misalnya Para pemilih yang lain Utamanya pemilih pemula Kalau mendapatkan informasi Jangan langsung ditelan mentah-mentah Bang Jadi misalkan Ada dari media A Minimal konsumsi Tiga media Bang Yang baik-baik Sebagai pembanding Pembanding Oke Jadi itu minimal Oh ini memang betul Versinya ini Oh ini memang betul Versinya ini Nah nanti kita akan bisa Minimal Oh ternyata kita bisa bersikap Atas pendapat Yang berimbang tadi itu Kurang lebih yang lebih pas Oke Yang ketiga itu kan Ada pemilih yang pragmatis Nah pragmatis ini kan Kadang percaya kadang gak Ada uang Ada uang abang disayang Nah itu Bang Jadi Kalau hari ini Ngatakan partai politik itu Ideologinya adalah Ada yang ideologinya Religisitas Ideologinya Kebangsaan Tapi Uang selalu menjadi ideologi utama Bang Kedepan Itu kan menjadi Kirain saya Maksud Tadi yang Kelompok pragmatis itu Begitu dapet informasi Ya Kadang Terpengaruh Kadang gak terpengaruh Bukan itu ya Kalau yang pragmatis itu kan Sebenarnya Kalau dalam untung rugi Pilihan Itu dia Memanfaatkan Apa untungnya bagi dia Terus dia akan memilih Jalur yang Bisa Fungsional Atau istilahnya Bermanfaat Atau berguna Oke Sehingga kalau Berkaitan dengan respon Terkait dengan Kempin yang negatif Atau kempin yang Hitam tadi itu Maka dia Cara menerimanya Ini tidak peduli Kampanye hitam Tidak peduli Kampanye putih Tidak peduli Kampanye negatif Yang penting ada uang Semua itu hilang Nah itu kan bahaya bang Makanya Kedepan Yang harus dijaga adalah Untuk membangun Atmosfer demokrasi Yang baik Ini gak hanya Tanggung jawab Masyarakat Sama elit politik Tapi Tanggung jawab Ya bisa penyelenggara Semuanya Entitas-entitas Politik ini Semua harus bersatu Untuk kemudian Memastikan Demokrasi ini Berjalan Dan kampanye hitam itu Seperti yang Bang Iswan sampaikan tadi Ini tidak bisa Dibilangkan Yang bisa adalah Kita bersiap Menghadapi Kampanye hitam Jadi kampanye hitam Dihadapi aja bang Karena Kita Mencari Sumbernya ini Dari mana Kampanye hitam Itu sama dengan Memasukkan Benang Ke lubang jarum Bang Itu betul Waktu Gak bisa langsung Daripada kita Lama Pemilunya sudah selesai Nanti ininya Gak selesai Kampanye hitam Sama putih Sama negatif Gak selesai Meskipun Pemilu nanti selesai Kan ini Sebenarnya Kampanye hitam Kampanye putih Kampanye Merah kuning Hijau Ini baju Atau mewakili kampanye Enggak ya Ini hitam Ini baju Kebesaran Nyanuriswan channel Oh iya Supaya Karena saya hitam Jadi ya Biar Gak terlalu Kelihatan Kalau saya Karena saya hitam Saya pakai Baju putih Biar dianggap Kampanye putih Juga Tapi gini Maksud saya Kan Kampanye hitam Tadi itu Atau kampanye negatif Terkait dengan materi Artinya substansi Ya kan Sebenarnya Saya itu Pribadi ya Dan mungkin kawan baik Semua juga Menyepakati bahwa Yang kita rindukan adalah Pertarungan Atau peperangannya Itu adalah terkait dengan Gagasan Ya Bukan Bukan Apa namanya Berita-berita Bohong Gak ada untungnya Karena gak ada Manfaatnya juga Gitu loh Ya Tapi misalkan Tokoh CX itu Dia menawarkan gagasan Masjabat Indonesia itu Apa sih Gitu loh Rekam jejaknya kita cek aja Kalau dia pernah menjadi Anggota DPR Dia pernah menjadi Ketua Umum Partai Dia pernah menjadi Kepala Daerah Itu rekam jejaknya apa Kemudian dia Setelah rekam jejaknya ada Visi dia Indonesia itu Apa sih Jadi bukan pertarungan Dia ini Dia itu Betul Nah itu Kerinduan saya sih Mungkin gak sih begitu Kerinduan itu Sasaja bang Tapi itu kan kerunduan Bang Iswan Belum tentu kerinduan Para politik Kan gitu bang Persoalannya Nah jadi Ini kan masalah Tapi elit politik Banyak juga sih sekarang Yang udah ngomong tentang Indonesia Penting elit politik Indonesia penting bang Kan untuk branding politik Tadi itu Tapi yang paling penting adalah Tadi harapan masyarakat itu Sasaja Tapi Saya tidak bisa Menggaransi Atau kita semua Tidak bisa menggaransi Black campaign Di 2024 Nanti tidak ada Tidak ada jaminan Seperti itu Bahkan Di pemilu-pemilu berikutnya Yang kita bisa siapkan adalah Masyarakat Masyarakat harus Harus lebih cerdas Dalam memilih Itu Jadi gini aja bang Informasi yang diterima Saran saya untuk para elit politik ya Para kontestan nanti yang Kandidat yang akan Maju Ketika dihajar dengan Kampanye hitam Black campaign Dihajar dengan negative campaign Tunjukkan saja kerjanya Bangun saja portofolionya Tunjukkan Apa istilahnya Prestasi-prestasinya Iya Bantahan bahwa itu tidak benar Iya Jadi nanti Biar publik yang menilai Karena Kampanye hitam Itu akan meredah dengan sendirinya Ketika Tidak punya tempat Bahwa orang sudah tidak lagi Berpikir kampanye hitam Artinya tidak Tidak percaya Tidak percaya Karena digusur oleh prestasi Digusur oleh portofolio Digusur oleh Visi-visi yang luar biasa Oke Jadi kalau orang hari ini Masih mengandalkan kampanye Negatif Kampanye hitam Berarti dia sendiri Mau nyalon saja Tidak percaya dengan dirinya sendiri bang Sampai di Hitam itu dimasukkan Untuk kampanye Si hitam Si hitam Nanti Kalau kuda hitam bagus bang Itu kan Nanti muncul menjadi tampil yang Pemenang biasanya Iya Tapi kampanye hitam Harus bisa Dikredasikan Diturunkan Dengan itu Jadi terakhir Saran untuk masyarakat Saran Lebih konkretnya Ketika ada Khabar Atau ada informasi yang Terkait dengan Kampanye hitam Nanti Negatif Itu responnya Seperti tadi ya Harus yang penting Yang penting pertama Tentu melihat politik Tadi itu Jangan langsung Menelan mentah-mentah Bandingkan Compare dengan banyak Sumber Kalau itu misalkan Jangan Jangan kemudian Misalkan Melihat negatifnya Misalkan Ini saya sebut saja ya Melihat negatifnya Mbak Puan Dari BDI Pasti tidak muncul bang Melihat Negatifnya Mas Anies Misalkan ya Dari misalkan Timnya Gak muncul juga Negatifnya Pak Ganjar Dari Gak muncul juga Jadi Kita bisa Pak Prabowo Jangan lupa disebut Tiga besar Oh iya Ada negatifnya Pak Prabowo Itu gak bisa dari tim-timnya Tidak bisa dari partainya Itu bisa pasti muncul dari lawannya Nah Makanya Lawan itu penting Oposisional itu tadi penting Hal-hal yang oposisi tadi itu Untuk melihat bahwa Memastikan Bahwa Kalau kita Seringkali gini Bang Secara sederhananya ya Kita sendiri itu Kadang sulit menilai kelemahan kita Yang bisa menilai kelemahan kita itu Biasanya Lawan Atau orang yang tidak suka pada kita Gitu kan Seperti Seringkali dibilang Kalau katanya Orang yang tidak suka Meskipun dikasih kebaikan Pasti gak mau menerima Oke Itu kan Dan tenleknya seperti itu Nah ini juga sama Di kampanye hitam Pasti orang-orang Kalau yang sudah fanatik Akan Istilahnya Mencari pembenaran Apapun yang didukungnya Jadi solusinya Apapun yang Menjadi strategi nanti Masyarakat itu Jangan Menjadi korban Untuk sekedar menelan Mentah-mentah informasi Karena nanti Ada yang menarik lagi dikupas bang Terkait misalkan Disinformasi politik Misalkan Itu nanti materi berikutnya Apalagi Jadi di medsos itu Lebih banyak lagi bang Kalau dulu politik konvensional Hanya Getok tular Dari bang iswan Ke Satu Ke keluarga Ini ke depan Medsos ini efeknya berantai bang Nanti kita bahas Kita bahas Tapi jangan sekarang Mas Verdi Matur Soen Mas Verdi Sami-sami bang Jadi nanti Mas Verdi ini Akan menjadi Tomu Istimewa Yang rutin Di Nur S1 Channel Nanti kolaborasi Dengan Indopol Survey Siap Iya kan Kolaborasi Jangan lupa Ini koalisi atau kolaborasi 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 Jangan lupa Mas Verdi Mas Ibu Jangan Belum punya istri Belum Kekasuh juga ini bang Nanti dilamar Cawabres Kan khawatirnya itu Sekarang tahapannya Masih koleksi Apa seleksi Tahapannya Sebelum resepsi Oh iya Kan koleksi Seleksi Seleksi Resepsi Jangan kakehan Bingung koleksinya Oh iya betul bang Demikian Soalnya masih Koalisi terus ini bang Koalisi Sama Koalisi Sama satu istri Aca Ini Oke kawan baik Terima kasih mas Verdi Atas Kesedihannya Ya kan Manggung Dan Dibaptis Menjadi pengamat Komunikasi politik Berarti sudah sah Kalau sudah masuk ke Bang Iswani ini sudah Tersertifikasi Paling enggak 10.700 subscriber saya Mengenal mas Verdi Ya kawan baik ya Terima kasih mas Verdi Sama-sama bang Iswani Jangan lupa kawan baik Ikuti terus Notision Channel Subscribe Like Share Dan Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dan Terima kasih Terima kasih.